musik 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 weh mas dir banyak nih kayaknya agar iya, banyak yang suka ya, daripada nganggur misalkan sambal aja lumayan buat masukan ya asik juga sih ya kalo udah punya pelanggan eh ngomongin makanan nih mas Ded kemarin tuh temen aku ada yang beli makanan beku frozen food gitu terus, pas dateng nih makanannya udah gak beku udah layar, ya sebenernya gak apa sih ya tapi kalo masih bentuknya bagus ini tuh bentuknya udah jelek, rusak lagi pas dia minta uangnya balik itu katanya gak bisa dikembalikin mongnya kok bisa kenapa gak bisa minta uang balik bukannya itu hak konsumen untuk dapat uang balik jika barangnya rusak eh, hak konsumen apa itu ya hak konsumen Mas Ded aku tau ini cuma hak sepatu mohon maaf jadi sebagai konsumen lah berdasarkan undang-undang kita berhak diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif mendapatkan perlindungan hukum terus kita bisa memilih barang atau jasa serta sesuai dengan nilai tukar dan banyak lagi yang lainnya wah, baru tau loh kalo yang ini nih aku Mas Deddy jadi selama ini sebagai konsumen kita tuh ternyata berhak ya dapat informasi yang benar jelas dan juga jujur terkait produk yang akan dimilih ya iyalah bisa aja sedangnya itu kita juga berhak mendapatkan edukasi terkait produknya kita memberikan mendapat ataupun komplain keluhan atas barang itu biasa yang kita gunakan sejak pandemi Covid-19 ada dan diumumkan sama pemerintah ada lima masalah sebenernya yang dihadapi konsumen pada pandemi Covid-19 ini seperti yang pembelian yalala tadi mengenai hak pengembalian uang kemudian ada hak kebutuhan dasar yang susah didapat kemudian pelayanan produk dan jasa juga susah didapatkan kemudian koneksi internet juga lambat dan yang paling penting itu adalah hak keuangan dan hak kesehatan yang berimbas pada masyarakat sehingga daya beli masyarakat semakin menurun eh gimana-gimana ngomong sama siapa tadi mas Deddy ah enggak aku ngomong sendiri bagian tuh pengen kamu kesini ada apaan? hmm gini nih mas Ded sebenernya aku kesini tuh juga pengen cerita sedikit nih jadi aku tuh agak sebel gara-gara padahal nih sepatu nih coba adanya sepatunya bagus kan? iya bagus tuh nah kemarin tuh aku beli ini tapi sampai sekarang tuh belum nyampe terus pas aku chat penjualnya katanya gak bisa ditukar barangnya loh kenapa gak bisa ditukar? ya katanya sih alasan pandemi terus pas aku chat juga buat balikin uang aja eh malah gak dibalas sampai sekarang kira-kira harus ngapain ya kalau kayak gini loh itu bukannya bisa diselesaikan dengan jalan mediasinya disitu seantara penjual dengan pembelinya bisa ya? harusnya sih bisa sebenernya ada 3 tempat yang bisa kamu pilih untuk menyelesaikan permasalahan seperti tadi pertama ada BPKN yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menerima pengaduan terkait perlindungan konsumen dan komplain dari konsumen yang kedua yaitu BPSK badan penyelesaian sengketa konsumen yang bisa membantu menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui orang ketiga di luar pengadilan yang terakhir lewat penyampaian keluhan atau pengaduan ke lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada perlindungan konsumen bisa dilihat di websitenya BPKN wah banyak juga ya yang bisa bantu kita-kita konsumen ini ya iyalah sebagai konsumen kita berhak dilindungi dan dijamin oleh negara biar bisa dapat harga yang layak gimana maksudnya? ya pemerintah harus mengakhiri praktek monopoli dan penimbunan sehingga harga-harga pas masa pandemi ini gak melambung tinggi harusnya sih begitu oh sama halnya kayak nimbun masker atau hand sanitizer itu ya? iya betul lak baru-baru ini pemerintah menetapkan tes swab mandiri buat masyarakat dengan harga tetingginya 900 ribu loh oh iya? iya tidak hanya itu saat pandemi covid-19 ini banyak orang kehilangan pekerjaan selain itu pemerintah wajib melindungi para kreditor yang memiliki kesulitan untuk membayar cicilan seperti cicilan rumah, cicilan asuransi, cicilan bank dan cicilan-cicilan lainnya sesuai tingkat waktu yang mereka butuhkan pemerintah wajib membantu penataan ulang kredit mereka yang memerlukan campur tangan dari negara meski terdapat komitmen formal dari pemerintah untuk relaksasi sektor jasa keuangan di masa pandemi covid-19 ini implementasi di lapangan masih kurang baik oh iya 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 kalau kamu suka informasi yang disampaikan di video ini jangan lupa share, like, dan subscribe ya sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax